selamat menikmati selamat menikmati dan memberikan pemahaman lebih baik kita coba hadirkan teman-teman dalam bentuk tulisan ya jadi dari kata fa futur tulisannya begini fa kemudian ta waw ra futur pakai ta ya bukan pakai ta karena nanti ada juga yang pakai ta begini futur ya nah itu berbeda itu berbeda kalau yang ini maknanya ada dua ya bisa berarti keadaan yang tidak seimbang ya farji'il basara hal tara min futur ya kan nah itu ada di surah ke 67 al-mulk misalnya bisa juga ini mengakar dari kata fatara yang berarti makan atau kembali ke asal ya fitrah dari sini iftar juga dari sini menggunakan ta tapi yang kita maksudkan dalam tema kita ini yang menggunakan ta yang ini ya yang menggunakan ta ingat ya yang ini yang kita bahas bukan yang ini kata futur ini akarnya dari kata fatara fa ya kemudian ta kemudian ra begini fatara yang berarti da'ufa ba'da shiddati ya atau sakana ba'da hiddati atau juga bisa kasala ya yang seluruhnya menunjukkan arti sesuatu yang lemah ya atau keadaan yang melemah setelah tadinya kuat ya atau hadirnya malas setelah sebelumnya giat ya setelah sebelumnya giat jadi yang tadinya keadaannya rajin giat mengerjakan sesuatu tiba-tiba bisa berubah menjadi malas tiba-tiba semangatnya melemah kan nah kondisi yang menjadikan kita melemah itu menjadi malas dalam beraktifitas tertentu itu keadaannya kondisinya disebut dengan futur namanya ya akarnya dari kata fatara fatara ya futur futuran ya jadi kalau tadi kita bahas bagaimana mengatasi futur artinya bagaimana menguatkan kembali semangat yang melemah dalam mengerjakan sesuatu bagaimana mengentaskan sifat malas ya dalam melakukan sebuah kegiatan yang sebelumnya terprogram dengan baik kalau ini kita bawa dalam nuansa ibadah biasanya dikaitkan dalam konteks ya penunaian ibadah-ibadah dalam syariat jadi kalau kita turunkan dalam konteks ibadah misalnya seperti ini ya kan di syariat islam itu ada tiga turunan kan akidah kemudian akhlak kemudian ada ibadah ibadah dibagi dua hubungan kita dengan Allah hubungan dengan makhluk disebut dengan muamalah ya ada yang menyebut penghubung terkait dengan Allah juga dengan makhluk jadi ada yang mengatakan hablu minan nas kalau saya lebih cenderung hablu minan makhlukat ya makhluk jadi kalau nas itu dengan manusia saja sementara hubungan kita tidak sekedar dengan manusia ada interaksi kita dengan hewan dengan tumbuhan dan sebagainya jadi makhluk itu lebih umum sifatnya semua yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kita batasi konteks futur ini terkait dalam konteks ibadah hubungan kita dalam konteks penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya disebut dengan amal soleh ya amal soleh jadi ketika kita ingin mengungkapkan ibadah kita kepada Allah bagaimana cara beribadah kita berbuat apa kita mengerjakan apa mengerjakan berbuat dalam bahasa Arab itu disebut amal namanya ketika perbuatan itu dibenarkan oleh Allah didilai oleh Allah disebut soleh namanya jadi perbuatan kita untuk mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah kepatuhan kita kepada Allah ibadah kita kepada Allah disebut amal soleh namanya karena itu banyak kalimat amal soleh terbentang dalam Al-Quran setelah seseorang berkomitmen yakin tanpa ragu untuk menuhankan dan menyembah Allah yakin tanpa ragu itu disebut dengan iman orangnya disebut dengan mu'min karena itulah seringkali ketika ada kalimat iman seringkali bersanding dengan amal soleh misal ketika kita baca surah ke-103 al-asr wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu iman wa amilu salihat amal soleh atau kalimat iman dan amal soleh pertama di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 anak-anak adik-adikku di rumah Quran Musawarah surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan di Musab standar sebelah atas berikan kabar gembira pada orang-orang yang yakin tanpa ragu untuk menyembah menuhankan Allah SWT kemudian membuktikan semua keyakinan itu dengan mengerjakan amal soleh nah bentuknya apa amal soleh ini nanti ada rinciannya baik dalam Al-Quran ataupun detil penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya rumus cepatnya karena konsepsi ibadah ini diawali dengan iman diwujudkan lewat amal soleh maka rumus cepatnya rumus cepatnya bila kita menemukan kata iman di dalam Al-Quran dalam bentuk derivasi diksi apapun perubahan kata apapun baik kata benda misalnya isim atau kata kerja misalnya si'il maka umumnya akan diikuti atau disertai oleh amal soleh baik namanya langsung amal soleh atau bentuk jama' amil salihat atau detil perbuatannya contoh kalimat iman pertama ditemukan dalam bentuk kata kerja progresif di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga ya al-lazina yu'minuna bil-ghaib al-lazina yu'minun ya kan nah ini kan orang-orang takwa itu yaitu orang-orang yang yu'minun mereka yakin tanpa ragu ya kan nah kemudian disini bentuknya progresif ilmu dharia ya ilmu dharia itu kalau di bahasa inggris itu padanannya punya tiga arti ya present ya kini sekarang continuous ya continuous dan future nah future jadi baik itu sekarang berkelanjutan sampai kapanpun kurang lebih demikian jadi ketika diungkapkan dengan bentuk ini cirinya yang punya tiga makna ini cirinya awal katanya itu nah ada satu di antara empat huruf empat huruf ini disingkat dengan nama anita ya anita anita seperti ini a nya hamzah gini n nya nun i nya ya gini kemudian tak nya ta begini jadi kalau ada kata kerja diawali satu di antara empat huruf ini anita maka dia punya makna present continuous and future gini ya ini tiga ini ini diawali dengan huruf ya satu di antara empat ini yang ini karena diawali satu dari empat ini maka memberikan gambaran makna kepada kita bahwa iman itu nah ini kan cara mengartikannya iman itu jaga ya jaga terus baik kondisi kita sekarang berkelanjutan sampai kapanpun sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi harus kita jaga kuatkan lagi tingkatkan lagi cahas lagi dan bentuknya jama ciri bentuk jama itu ada wau tuh sebelum akhirnya kalau paling gampang un 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 ya kalau ada ujungnya un itu mencakup jama jama nya itu mencakup laki-laki dan perempuan makna umumnya kecuali nanti kalau bicara gender akan dipisahkan nanti antara laki-laki dengan perempuan un dengan at tapi sepanjang tidak ada at setelahnya maka bentuknya mencakup semua ya sifatnya komprehensif holistik baik laki-laki perempuan semua muslimun dengan semua laki-laki dan perempuan tapi kalau kita ingin khususkan perempuan saja ganti jadi muslimat ya mu'minun laki-laki dan perempuan kalau kita ingin khususkan perempuan saja mu'minat ya jelas ya artinya apa artinya ayat ini mengajak semua tanpa kecuali laki-laki perempuan besar kecil tua muda sepanjang anda sudah berikrar yakin tanpa ragu menuhankan dan komitmen menyembah Allah lewat syahadat yang kita ungkapkan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammad rasilullah maka pertahankan itu sejak mulai kita bersyahadat sampai kini berkelanjutan continuous and future sampai kapanpun sampai kita kembali kepada Allah nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita mempertahankan keimanan ini bagaimana menguatkannya bagaimana kita bisa terus mengupgrade itu supaya terus kuat maka betilnya adalah lanjutkan ayatnya ada salat ada infaq kemudian ada yang terkait dengan interaksi bersama Al-Quran teraksi dengan Al-Quran belajar tentang sejarah sejarah nabi-nabi orang-orang di masa lalu dan kitab-kitabnya kemudian sering mengingat tentang akhirat bahwa kita satu saat akan wafat tidak ada yang hidup abadi semua akan kembali mempelajari informasi di Al-Quran tentang kehidupan akhirat bentuk-bentuk ini ungkapan ini yang menyertai kalimat iman inilah yang disebut amal soleh amal itu perbuatan soleh yang diredolai dibenarkan oleh Allah salat itu bentuknya perbuatan ada ucapan kita kemudian gerakan kita dari mulai takbir sampai dengan salam ibadah kita ibadah salat ditujukan kepada siapa untuk Allah niatnya kan tujuan itu maksudnya tujuan ibadah kita niatnya dikerjakan karena Allah ya manfaatnya kembali ke kita Allah tidak butuh dengan semua ibadah kita ya ibadah itu ditunaikan sebagai pembuktian keimanan kita dan dari pembuktian itu dengan kasih Allah kepada kita dibalikan manfaatnya kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat baik poin besarnya adalah ini iman akan bersanding dengan amal soleh kalau ingin mencari bentuk amal solehnya temukan kata iman dalam Al-Quran maka setelahnya umumnya terdapat amal soleh yang lain lagi misalnya Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu itu banyak ya kata itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu misal kutiba adikum usiyam yang Al-Baqarah 183 dia diwajibkan atas kamu berpuasa maka puasa itu bagian dari amal soleh contoh ya nah sekarang apa kaitan dengan futur persoalannya adalah kita menunaikan solat untuk menguatkan iman kita kita mengerjakan infak amalan harta untuk menguatkan iman kita demikian interaksi dengan Al-Quran sampai dengan puasa hanya persoalannya sering kita dapati bahwa yang tadinya semangat solat jangankan yang fardu yang sunnah pun seringkali dilakukan dijaga dengan baik tiap hari bisa baca Al-Quran minimal satu halaman puasa sunnah dikerjakan dengan kontinu tiba-tiba muncul satu dua keadaan yang menyebabkan tiba-tiba kemudian ada kondisi melemah ini sunnahnya kok jadi menurun terus kayak ilmu kan al-ilmu nurun ilmunya nurun bukan pengertian sebenarnya ilmu itu jadi cahaya tapi menurun kemudian ibadahnya juga menurun kok turun itu terasa betul dan setiap pelakunya setiap kita saya anda kita itu bisa menilai diri dan merasakan kemarin saya bisa baca Al-Baqarah kok sekarang keluhullah aja gitu kan kemarin saya bisa baca Ali Amran kok sekarang Anas aja gitu dalam keadaan yang normal bukan terburu-buru bukan yang lainnya malam sulit bangun misalnya yang tadinya bisa konsisten ada ada kondisi melemah nih ya ya kemudian juga demikian seterusnya ke Quran seperti itu puasa demikian ya nah kondisi yang menyebabkan kita itu melemah yang sebelumnya giat ini rajin senang itu yang disebut futur namanya ya itu yang disebut apa futur jadi paling gampangnya itu futur itu adalah kondisi keadaan lemah ya kondisi keadaan lemah untuk menunaikan ibadah setelah sebelumnya merasakan giat dalam penunaiannya kondisi merasakan kelemahan iman setelah sebelumnya mengalami kekuatan di dalamnya baik sekarang setelah paham ini muncul dua pertanyaan utama satu apa yang menyebabkan kondisi seseorang mengalami futur atau penurunan kuantitas atau bahkan kualitas ibadah sekaligus pelemahan keadaan imannya penyebabnya apa satu ini kedua setelah mengetahui penyebabnya faktor-faktornya maka sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan futur ini bagaimana mengatasi ini semua solusi apa yang ditawarkan oleh Al-Quran hadis-hadis Nabi yang diungkap oleh para ulama yang setidaknya bisa kita maksimalkan bisa kita riadahi dan riadahi artinya kita coba maksimalkan semua ini dengan berlatih menampilkan solusi-solusi ini sehingga keadaan iman dan amal soleh yang biasanya kita titik dengan baik kembali naik kembali grafiknya dan kurvanya semakin tinggi sehingga bisa kita jaga sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini inti bahasan kita jadi ini baru muka dimah baru kita bahas apa namanya pemahaman tentang definisinya dulu saya senang mengurai begini ya jadi menghafal itu bagus tahu itu bagus tapi menyebarkan satu hal ataupun istilah dan sebagainya tanpa kita mengenal akarnya nah itu jadi menjadi bias nanti untuk bisa memahami dan mengamalkannya saya kira insya Allah sampai disini dipahami jadi saya mohon izin saya menghapus dulu ini ya baik karena kita akan direkam jadi nanti bisa mengulang kembali bisa melihat mencatat dan mengamati serta mengamalkannya Bismillah saya izin hapus dulu ya Bismillah Farhan disana saja ya biar saya menghapus terpisah offline Bismillah izin ya ini saya sering saya ungkapkan tinta itu kadang seperti dosa gitu ya jadi kalau tintanya itu board makernya ringan mudah dihapus dosa-dosa kecil tapi kalau kayak gini nih tintanya padat susah dihapusnya maka tobatnya itu mesti maksimal makanya harus menjauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan mabarat sehingga jangankan dosa tinta aja sulit dihapus Bismillah izin ya teman-teman sekalian insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah baik ini dulu ya kita bisa sambungkan ke sini kita ambil beberapa poin yang terpenting saja apa yang menyebabkan seseorang menjadi melemah mendapati futur gitu kan atau bahkan puncaknya malas melakukan satu kegiatan ibadah dalam bentuk amal saleh kita turunkan beberapa yang diungkap oleh orang ulama satu fokus yang pertama adalah pengaruh lingkungan pengaruh lingkungan dalam beraktifitas ini penting sekali penting sekali saking pentingnya bahkan nabi itu pernah mengingatkan kepada para orang tua bahkan dari anak-anak sejak dini sejak dilahirkan nabi menyampaikan ini sangat populer sekali hadisnya sudah viral setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah fitrah itu punya dua pengertian dasar yang pertama adalah fitrah terkait dengan kondisi bertuhan kondisi ingin mengenal dan kembali kepada Allah itu ditanamkan sejak usia kandungan itu empat bulan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172 jadi sudah ada pengenalan dan komitmen yang dibangun sejak janin itu berusia empat bulan ruh ditiupkan nanti penguatnya di hadith nabi SAW riwayat Abdullah bin Mas'un radiyallahu ta'ala kalau adik-adik di RKM atau teman-teman mengaji misalnya yang paling dasar Al-Arba'in 42 hadithnya Al-Imam Al-Nawawi coba lihat hadith yang keempat ya dan Abi Abdul Rahman Abdullah bin Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu kala ya kala Rasulullah s.a.w wa huwa sadiq al-masduq inna hadakum yujmau fi batni ummihi arba'ina yawman mutfah thumma yakul mitla dalika alaka thumma yakul mitla dalika mudirah thumma yurasalu ilaihi al-malak fayanfuh fihirroh lain ya wa yu'mar bi-katsbi arba'in setiap kalian kata nabi s.a.w anak cucu adam itu akan dibentuk dalam perut ibundanya dirahim ibundanya itu dalam proses ya pertama perpaduan spermatozoa dengan ofum kemudian jadi alaka zigot yang menempel di dinding rahim kemudian berkembang jadi mudirah usia 120 hari usia 4 bulan jadi 40 hari pertama 40 hari kedua 40 hari ketiga setelah 4 bulan ini pertama untuk meniupkan roh jadi usia 4 bulan kandungan itu saat masuk roh itu diperintahkan menetapkan 4 hal setelah diambil komitmen dengan Allah s.w.t jadi itu sudah ada komitmen sisi spiritual ada sisi fitrah ketuhanan fitrah ketuhanan yang dimaksudkan fitrah bertuhan di sini fitrah untuk mencari sisi spiritual rohnya karena kebutuhan roh itu adalah kebutuhan beragama jadi gak ada yang ateis itu gak ada sebetulnya yang ateis itu menuhankan ya menuhankan dirinya sendiri jadi gak ada tiada Tuhan itu gak bisa diungkapkan karena tubuh kita itu ada tiga bagian maaf agak dalam sedikit ya ada fisik jasmani ada akal fikiran ada roh yang paling pokok semuanya butuh nutrisi ya butuh asupan kalau tidak didapati asupannya bisa melemah ya sakit bahkan tidak berfungsi ya mohon maaf misalnya fisik kita gak makan sehari gak makan lemah dua hari makin lemah tiga hari kritis keempat bisa meninggal ya akal fikiran tidak makan apa makanan akal fikiran membaca belajar menganalisis itu kalau tidak dipakai pakai tidur ya buntu ini ya buntu jadi persoalan lemah sakit mati fungsinya ya roh juga demikian dia butuh makanan butuh nutrisi apa nutrisinya ini nilai spiritual tadi ibadah agama dan sebagainya nah jadi ini bagian pertama tentang fitrah yang kedua fitrah yang kedua itu adalah cenderung pada kebenaran jadi satu cenderung beragama mengenal Tuhan yang kedua cenderung pada kebenaran karena itu bagaimanapun kondisi manusia ya dalam kondisi asalnya itu itu selalu akan dekat dengan kebenaran dan menolak keburukan makanya ketika ada lisan berdusta hatinya pasti akan mengingkari itu gak benar ya kan nah ketika mendengar yang tidak enak pasti kita akan merasakan itu gak bagus itu fitrah namanya nah kata nabi kullu mauludin kembali ke awal tadi kullu mauludin semua yang terlahir itu ya alal fitrah berada pada fitrahnya cenderung untuk beragama mencari Tuhan yang benar dibeli petunjuk oleh Allah lewat nabi rasul kitab suci para ulama kemudian juga cenderung pada kebenaran cuma persoalannya dalam pencarian itu dalam ikhtiar itu dalam interaksi di sekitaran dia nah ini abawa ini tolong jangan diartikan orang tua semata ya tidak yang dimaksudkan itu abawa itu lingkungan di sekitaran dia ingat bisa ayah bisa ibu bisa paman kakek nenek ada orang terlahir misalnya mohon maaf dalam keadaan yatim atau bahkan biatuk misalnya nabi s.a.s. kan terlahir dalam keadaan yatim kan kemudian berkembang ibu ndak meninggal diasuh oleh kakek kemudian kakek meninggal ada dengan paman itu lingkungan sekitar ya abawa Maka disini Nabi menekankan bahwa lingkungan tempat dia beraktifitas Boleh jadi ibunya baik, ayahnya baik Cuma mohon maaf ditempatkan di sekolah yang kurang baik Mohon maaf sebesar-besarnya Di rumah itu diajarkan sholat Diajarkan baca Quran, bahkan dipanggil guru ngaji Tapi Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat Di tempat yang tidak pernah menanamkan kecintaan pada Al-Quran Sekarang bagaimana anak Anda menjadi sholat Tapi Anda menyekolahkan di tempat yang tidak sholat Walaupun gurunya namanya Pak Sholat misalnya Guru matematika Itu tidak akan pernah menghasilkan apa yang diharapkan Jadi kalau kita menginginkan fitrah kita dalam keadaan baik, terjaga, mulia, bagus Benar, dunia itu penting untuk menguatkan sisi akhirat Silahkan belajar, tidak salah Silahkan jadi matematikawan, boleh Jadi ahli biologi, ahli kimia Tidak dilarang, silahkan Dalam saat yang bersamaan dia pun menjaga bekal akhiratnya Bagaimana sholatnya tetap bagus Bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan baik Bagaimana membangun kedekatan dengan Allah SWT Jadi secara cepat dan singkatnya adalah Nabi memberikan isyarat hati-hati dengan lingkungan Bukan hanya sekolah, tempat kerja teman-teman Coba lihat sekarang Anda menginginkan sholat, pengen rajin sholat Anda menginginkan dekat dengan Quran Tapi Anda sendiri bahkan menjadi pelakunya Membuat misalnya, mohon maaf sekali Lapangan usaha yang justru menghilangkan kesempatan Anda untuk menunaikan sholat dengan baik Anda pengennya menunaikan sholat dengan bagus, kuat, saya pengen tahajud Tapi beban pekerjaan Anda menjadikan Anda sering begadang misalnya Ya larut terus Sehingga tidak punya waktu Terkikis waktunya, tereduksi waktunya Untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya Sehingga berpengaruh dalam kehidupan Tidak sempat tilawah Al-Quran Tidak sempat untuk bangun malam Bahkan yang paling fatal juga Tidak sempat perhatian kepada keluarga misalnya Tidak bisa monitor Demi apa? Ini lingkungan kan bisa lingkungan pekerjaan Bisa pergaulan Dan sebagainya Jadi ini yang paling pokok yang pertama Yang menyebabkan bisa melemahnya Kondisi iman atau amal sholat seseorang adalah Di lingkungan mana dia beraktifitas Ini poinnya Ya? Hati-hati Hati-hati Kemudian lingkungan ini nanti secara spesifik Akan dirinci Khususnya satu Lingkungan yang menghadirkan kemaksiatan Maksiat Maksiat itu Istilah yang dikhususkan Untuk segala hal yang bertentangan Dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Yang paling gampang Segala hal yang tidak disukai Tidak diridai oleh Allah dan rasulnya Maka ketika berlawanan dengan itu disebut maksiat namanya Nah coba teman-teman lihat di lingkungan mana beraktifitas yang kadang-kadang tanpa sadar Yang menghadirkan perangkat-perangkat maksiat Mohon izin sekali Kita turunkan lingkungan kita berinteraksi ya Di sekitaran kita dulu hadirkan benda-benda jangan keluar rumah lu Jangan jauh-jauh dulu Karena sekarang kan singgungan dengan dunia digitalnya cukup kuat Cukup tinggi Kalau kita bawa ini misalnya lingkungan ke lingkungan digital Masuk ke media sosial Ya ke sosial media misalnya Nah ini Coba teman-teman cek Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang diikuti Ya yang di follow dan sebagainya Jangan-jangan Mohon maaf sekali Hal-hal yang kemudian diikuti Pekerjaan-pekerjaan Pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang seringkali diikuti ini Apalagi dalam bentuk satu contohnya media sosial Saat ini itu yang mendekatkan kepada maksiat Apa yang Allah gak suka Rasul gak rida Sehingga dengan itu Ya terjadi hukum kan saling bertentangan Di fisika juga begitu kan Tidak menyatu Ya kan kalau kita ambil Segala hal kan selalu berlawanan Ya di Quran surah 51 Azhariyat ayat 49 Adik-adikku di RKM Ya sebelah kiri ya agak kebawah sedikit tuh Dan segala hal itu Dan segala hal itu kata Allah Aku ciptakan berpasangan Berlawanan Supaya engkau sadar Cuma aku yang tidak punya pasangan Kata Allah Yang esahannya Allah Maka Semua berpasangan Kita Manusia ada laki-laki Perempuan Binatang misalnya ada jantan Ada betina Tumbuhan Ada benang sari Ada putik misalnya Demikian ada siang Ada malam Warna demikian Sifat Perilaku juga begitu Secara singkat Ada baik Ada buruk Dan ini Menariknya teman-teman sekalian Ini tidak pernah bisa menyatu Ya tidak pernah bisa menyatu Ima yang kanan itu naik Maka yang kirinya akan turun Kalau kirinya naik Yang kanannya akan turun Ya kan formulasi di Al-Qurannya begitu Di surat Ash-Yams itu Ketika Allah menyampaikan Kodaf lahaman zakaha Wakan khabaman dasaha Jadi kalau yang kanan naik Takwa itu naik Maka ini kiri pasti turun Ya yang kiri naik Yang kanan pasti turun Paling gampangnya Yang ini soleh Yang ini salah Yang ini taat Yang ini maksiat Kalau seseorang mengerjakan ketaatan Soleh Pasti salah akan turun Paling gampangnya Kita contohkan Misal dalam bentuk sifat turunannya Ada sifat jujur Kemudian dusta Ya jujur itu baik Dusta itu salah Ada kata-kata mulia baik Ada kata-kata kotor Orang yang seringkali berkata Baik dan jujur Maka kata-kata kotor itu Akan terbenam Ke bawah Dalam kosa kata dirinya Dan sulit untuk terungkapkan Silahkan cek Orang yang terbiasa berkata baik Maka demi Allah Saya katakan Dia akan kesulitan Mengeluarkan kata-kata yang kotor Ya kenapa Karena tidak terbiasa Kosong Dia gak punya cawan Kosa kata kotor Dalam dirinya Sehingga gak bisa mengungkapkannya Ya Sayyidina Hassan Ibna Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Cucu Rasulullah S.A.W Yang paling mirip Perangainya dengan Nabi Jadi ada yang paling mirip Wajahnya Ada yang paling mirip Perangainya dengan Rasulullah S.A.W Jadi Siridina Hassan ini Masya Allah Akhlaknya Sangat menyerupai Datuknya Nabi Muhammad S.A.W Satu kali Beliau jalan Di satu pasar Ada satu riwayat Sampai kepada kita Dalam suasana Waktu itu fitnah kumrah Fitnahnya sudah menyebar Kuat Dan ini viral kisahnya Bisa dibaca dalam sejarah Kemudian ketika berjalan Dengan putranya Itu cacimaki habis Musim fitnah Cacimaki ABC Dan sebagainya Setelah orangnya pergi Kemudian anaknya Anak beliau itu Bertanya pada bapaknya Ya abatili malam tarode Bapak kenapa Engkau tidak membalas Atau sekedar Mengklarifikasi Bahwa saya tidak Seperti yang Engkau katakan Tidak seperti yang Engkau celah Kan gak salah kan Kalau misalnya saya Anda atau kita Dicelah orang Kemudian kita Mengklarifikasi Saya tidak begitu Kok gitu kan Itu ditanya oleh Anaknya Pak kenapa Engkau jawab Kenapa Engkau diklarifikasi Apa kata Beliau itu Beliau berkata Wala adri Kayfa Arud Nah Bapak itu gak tahu Gimana caranya Membalas itu Gimana caranya Mengklarifikasi Bahkan Sekedar untuk Menerangkan Saya tidak Seperti itu pun Itu gak keluar Ya Khawatirnya Menyakiti juga Orang yang telah Mencelahnya Masya Allah Itu luar biasa Jadi Kalau yang baik Itu biasa Naik keluar Maka yang jelek-jelek Itu gak akan bisa muncul Gak ada kosa kata itu Ini Kebiasaan kita Yang bisa kita bangun Jelas ya Sebaliknya Kalau yang jeleknya Itu naik Yang salah itu naik Maka yang soleh pun Akan sulit untuk keluar Mohon izin misalnya Saya belum pernah dengar Kiai Misalnya berkata-kata Yang kotor Dan sebagainya Atau sebaliknya Orang-orang yang terbiasa Berbuat buruk Bisa Bisa mengatakan Akhi Kebusjid ju Misalnya kan gak mungkin Akhi Ayo kita mau rajin Al-Quran Misalnya Gak Gak ada gitu Kata-katanya kan Biasa aja gitu Bisa terlihat Saya tidak punya kosa kata Untuk menggambarkan Atau memponis Dengan diksi Atau kalimat tertentu Tapi kita bisa gambarkan Seperti itu gambarannya Kalau terbiasa baik Yang jelek akan turun Salah naik Salah turun Salah naik Salah turun Jelas ya Nah ini Teman-teman sekalian Maka interaksi Keseharian kita Dalam suasana kini Coba lihat di dunia digital Apa yang memengaruhi kita Apa yang ditonton Apa yang dilihat Apa yang di follow Dan sebagainya Ini akan banyak sekali Berpengaruh Ya dalam konteks keimanan Dan ibadah kita Ini Hati-hati Ya Apalagi kalau menjadi pelakunya Makanya saya sering katakan Ya saya sering katakan Cobalah Ya kalau jadi public figure Atau dan sebagainya Cari pahala dari situ Jariah Yang tidak terasa gitu Cuma upload saja satu Tapi manfaatnya bisa Jariah banyak sekali Kenapa gak anda Satu hari Misalnya pasang Satu status Tentang hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mendamaikan Yang merukunkan Memberikan motivasi kuat Ya Atau ayat-ayat quran Yang menginspirasi Menghilangkan kesedihan Kan banyak sekali Bisa ditampilkan Itu pahalanya besar gitu Nah ini Baru dari ranah digital Konteks media sosial Yang keseharian Itu Sering kita bersinggungan Ya Ya orang sekarang Mohon maaf Bangun tidur aja Lupa baca doa kok Ya ingatnya buka handphone Bangun tidur Orang baca doa Dia buka handphone Ya Orang salamualaikum Mbak ada sholat Salamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullahi Nabi ajarkan pikir Dia buka handphone Update status Jawab telpon Dan sebagainya Ini teman-teman sekalian Ini pengaruhnya Ini dahsyat sekali Ya Satu Yang kedua Misalnya kita turunkan dulu Masih dalam lingkungan Misalnya Tuh Pengaruh teman Tuh Dengan siapa dia bergaul Kalau tadi kan ini dilihat Dan sebagainya Kalau ini ya teman-teman Yang mengiringi aktivitas Sahabatnya Itu kan Itu kan Baik teman-teman yang ada di kantornya Atau bahkan di rumahnya sendiri Ya Di rumah teman hidupnya Ya suami dengan istri Sini dengan suami Ini sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Ya sangat berpengaruh Jadi kalau Mohon maaf sekali Kalau pergaulan itu Menghadirkan Sahabat-sahabat-sahabat Yang menyertai Sahabat itu dari bahasa Arab Sahabat Sesuatu yang dekat Lekat Kalau yang nempel Yang lekat ini Mendekatkan kepada maksiat Atau minimal Hal-hal yang meragukan Bercampur Bahasa agamanya Syubhat Gitu namanya Ini Sesuatu yang bisa berpengaruh Pada keadaan iman Pada pelemahan Ini biasanya teman-teman Misalnya Mohon maaf sekali ya Mohon maaf sekali lagi Biasanya malam itu Siap-siap Tidur lebih awal Supaya malamnya Tahajud Terus dapat teman Misalnya yang suka Nonton di malam harinya Ya sering ngajak Aduh kamu udah Di persahabatan kita Ayo dong malam nanti Nonton Ya Messi ini pertandingan pertama PSG nih kan Udah kemarin kesulitan Bisa gitu kan Terus gitu Dorong Didorong Akhirnya coba-coba Coba-coba Lama-lama Terus Ya Ini yang kemudian Bisa menurunkan Ya Bisa menurunkan Melemahkan keadaan iman Ya Ustadz nonton bola kan Tidak maksiat Betul Memang gak maksiat Sah-sah saja Tidak dilarang Boleh-boleh saja Tapi dikerjakan Kapan Di waktu apa Dan berpengaruh gak pada yang positif Yang lainnya Saya sering berikan Satu ungkapan begini ya Share gitu Dengan teman-teman Sesuatu yang kita bisa Lihat lagi esok hari Dan ada peluangnya Untuk dikerjakan Dan sama saja Dengan yang sekarang Ya itu Akan lebih baik Ditangguhkan Waktunya Bila kegiatannya Bersamaan dengan sesuatu Yang esok hari itu Tidak sama nilainya Dengan sekarang Ya Contoh misalnya Ada pertandingan bola Sekarang kan bisa direkam ya Rekamannya ada Apa yang dilihat malam nanti Besoknya bisa dicek lagi Jangankan besok Pekan depan udah ketahuan Jangankan pekan depan Hitungan jam itu udah muncul Dan sama persis Hasilnya tidak berubah Tayangannya seperti itu Ya sama persis Ya Saat bersamaan Waktunya berlangsung Dengan jam tahanjut Jam tiga misalnya Tahajud malam ini Kan gak sama dengan Tahajud besok Tahajud besok itu Buat yang besok Kalau anda tidak kerjakan sekarang Pahalanya hilang Kesempatannya hilang Ya maka kalau bersamaan Yang paling banyak manfaatnya Untuk hati Untuk kehidupan kita Untuk akhirat kita Dan sebagainya Sedangkan bola bisa dilihat Besok lagi Ya misalnya Ini yang seringkali Kadang-kadang Teman-teman sekalian Hal-hal demikian ini Yang memengaruhi Ya sama persis Kalau dikembalikan ke sini Ada tayangan Ada sinetron Ada video Ada macam-macam Yang kadang mengalahkan Sholat Bahkan panggilannya Sudah kuat Masih kita kerjakan Padahal bisa kita tunda Nah ini yang bisa menyebabkan Futur salah satunya Ya Sudah ini Lingkungan Maksiat Contohnya media sosial Yang sekarang kita Berinteraksi Banyak dengan itu Kemudian teman Ya Lingkungan sekitaran kita Nah jadi Saya kira Ini sudah mewakili Keseluruhannya Apabila sudah ditampilkan Apalagi kalau sudah ditampilkan Kata maksiat ini Jadi kata kuncinya ini Segala Yang bertentangan Dengan ketetapan Allah Dan Rasulnya Yang ketiga Ini saya Berikan tiga ya Biar gak terlalu Jauh waktunya Nah ini satu kan Ngaruh lingkungan Maksiat Dua teman Yang ketiga Teman-teman sekalian Terlalu Bukan kita katakan Fokus ya Loba gitu Loba Dengan urusan dunia Ya Porsi dunianya Terlalu tinggi Dibandingkan dengan Akhiratnya Ya Pada pekerjaan Kerja lagi Kerja lagi Dan sebagainya Dunia Itu lawannya akhirat Dunia Itu lawannya apa Akhirat Nah ini dia Poinnya teman-teman Ya Beda ya Ada langit Bumi Akhirat Dunia Kalau akhirat Itu biasanya Menunjuk pada Sifat-sifat Spiritual Ya Hasil dari Perjuangan kita Selama ada Di sini Di dunia Ya Dalam beraktifitas Terkait dengan Surga Terkait dengan Hisap Dan sebagainya Ini konteks akhirat Ya Dunia Ini lawannya Kegiatan-kegiatan Yang kita kerjakan Yang pada awalnya Sebetulnya Didesain untuk Menguatkan bekal Akhirat kita Ya Misal seperti Bekerja Bekerja itu kan Awalnya Konsep dasarnya itu Untuk menguatkan Amalan akhirat kita Gimana supaya Dapat surga Supaya dihisap Nyingan Maka saat di dunianya Misalnya Kerjakan Amal-amal Soleh Ini kayak tadi kan Sholat Misalnya kan Infak Nah sekarang Mau sholat gimana Sementara kan harus tutup aurat Mau infak gimana Mau zakat gimana Kalau gak ada bekalnya Gak ada hartanya Mau haji Mau umrah Bagaimana Kalau gak ada bekalnya Maka bekerja kan Jadi asal bekerja itu Asalnya untuk memenuhi Kebutuhan akhirat Ya Ketika diniatkan Untuk beribadah Ya Diniatkan untuk Beramal Soleh Dia punya poin akhirat Ya Jadi ada yang hubungannya Langsung dengan Allah Ada yang interaksinya Juga terkait dengan manusia Misal Infak untuk keluarga Itu punya nilai akhirat Suami misalnya bekerja Lalu hasilnya diberikan kepada istri Mengelola rumah tangga Dengan baik misalnya Anak-anak disekolahkan dengan baik Diberikan perangkat untuk ibadah Itu nilai akhiratnya tinggi sekali Asalnya ke situ Ya Tapi persoalannya Kadang ada kondisi-kondisi tertentu Yang memengaruhi keluar dari visi akhirat Akhirnya apa yang terjadi Alih-alih memenuhi kebutuhan akhiratnya Dia terjerumus untuk mendalami urusan dunianya Sehingga lupa bahwa dia akan pulang Misal-misalnya Sebetulnya kerja Dari jam 7 sampai jam 5 sore pun cukup Untuk urusan dunia Cukup Untuk urusan dunianya Apalagi untuk bekal akhiratnya Tapi karena ingin terus Nyusul kawan yang lain Maka Dinaikkan porsi pekerjaannya Waktu pekerjaannya dinaikkan Ingin lebih Ingin lebih Ingin lebih Padahal yang ditabungan pun belum kepake Mohon maaf Padahal koleksi pakaian pun yang dilemari Belum sepenuhnya bisa digunakan Karena ingin Ingin dan ingin itu ciri khas nafsu Dan nafsu itu adalah pengiring dunia Jadi kalau orang terus mengejar dunia Dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya Ini yang persoalan paling juga Utama Memengaruhi seseorang bisa mendapatkan Futur dalam kehidupannya Kalau gak percaya Silahkan aja Biasanya anda kerja Misalnya 5, 6 jam 7 jam 8 jam Naikkan porsinya 12 jam Maka pasti Dia akan mereduksi Bagian akhirat kita Dia akan mengurangi Kebutuhan ibadah kita Nah ini teman-teman sekalian Jadi nanti ada lagi Pembahasan khusus Ya bagaimana kita bisa Memaksimalkan kebutuhan dunia Hidupnya enak Senang Tenang Sukses Kaya Dalam konteks tertentu Tapi akhirat juga terpenuhi Ini yang dimaksud Ini nanti ada fikihnya sendiri Maka itu nanti ada modelnya Role modelnya seperti Uthman bin Affan Kaya dunianya Abdul Rahman bin Auf Kaya Luar biasa Tapi juga dalam saat yang bersamaan Coba teman-teman buka Kitabnya Al-Imam An-Nawawi Yang namanya Itu dikisahkan Bagaimana Kayaknya luar biasa Uthman, Abdul Rahman bin Auf Tapi saat yang bersamaan Itu masih bisa konsisten Tahajud Setiap malam Dan tahajudnya bukan Biasa-biasa Sampai menyelesaikan Al-Quran Khatam Al-Quran dalam tahajudnya Setiap hari Jadi Perasaan terindah itu Bukan Senang bukan saat Omsetnya bertambah Tidak Tapi saat punya Waktu Yang lepas Untuk bisa mengungkapkan syukur Kepada Allah Dalam bentuk ibadahnya Karena kan kita yakin Ya Allah yang kasih Allah yang berikan rizki Allah yang luangkan Lu kenapa Anda tidak dekati Allahnya Terus setelah dikasih Kenapa lupa dengan Allahnya Nah maka Disini teman-teman sekalian Ini dunia ini hati-hati Harus-harus Memetakkan kembali Fisi hidupnya Tanyakan begini Targetnya apa sih Kalau targetnya ke akhirat Ya target misalnya Saya kerja itu untuk akhirat Supaya bisa zakat Bisa infak Bisa berbagi Untuk ibadah Ya kehidupan juga cukup baik Misalnya Ini pasti akan Allah mudahkan Dan gak mungkin meninggalkan Kebutuhan akhirat Gak ada ceritanya Kerja akhirat Solat ditinggalkan Gak ada ceritanya Kerja akhirat Gak bisa baca Quran Mustahil itu Mustahil Mustahil Jadi cirinya gampang Kalau Anda mengejar pekerjaan Sibuk Tapi saat yang bersamaan Ibadah jadi menurun Nah itu Ciri-ciri pertamanya Sudah mulai bergeser Dari kepentingan akhirat Jadi fokusnya hanya dunia Saja disini Ya Tiga ini ya Teman-teman sekalian Maksiat Pengaruh media sosial Saya contohkan Kemudian teman Nah ini sahabat Di kantor Di rumah Kemudian juga Persoalan dunia Tiga ini ya Bisa dipahami ya Baik saya berhenti di jam 9 Kita kurang lebih punya Waktu sekitar 13-15 menit ke depan Saya akan masuk ke bagian Solusi Ya Jadi Perhatikan baik-baik Tadi disini ya Ini satu Lingkungan Sudah saya tuliskan Kemudian Tulis dulu ya disini ya Lingkungan Kemudian selanjutnya Kesini ada teman Dan persoalan dunia Yang ini Terkait dengan maksiat Kalau dunia Tidak melulu maksiat Tidak Belum tentu maksiat Ya Kalau kerja lembur terus kan Belum tentu maksiat Ya Tapi kalau anda siang kerja Malam kerja Solat susah Terus yang paling repot tuh Begini Yang kadang-kadang saya juga Suka Apa ya Bukan gak habis pikir ya Kalau habis pikir kan Pikirannya habis gitu Suka gak paham gitu Suka gak paham Kok ada orang Pilih pekerjaan Yang memang di awal Sudah disampaikan Resikonya gak bisa solat gitu Padahal saat yang bersamaan Menyadari bahwa Allah Pemberi rizki Yang ngasih rizki Allah Anda yakin Kalau ditanya begini Eh yang ngasih rizki siapa? Allah Yang punya rizki siapa? Allah Tapi anda mengerjakan pekerjaannya Allah gak suka Gimana Allah bisa ngasih? Ya Jadi Terus Ustaz dapet kok gaji Nanti lihat turunannya Ada keberkahannya gak Ada kenikmatannya gak Ada kenyamanannya tidak Nah itu itu poinnya Nah ini teman-teman sekalian Hati-hati ya Ini nih Karena saya sering dengar juga Ada informasi bahwa Ada pekerjaan A dipaksa Shiftnya itu Malah didekatkan ke waktu solat Dan sebagainya itu Itu nanti ada rumusnya Ada rumusnya Jangan khawatir ya Persoalan-persoalan rizki itu Sepanjang kita bisa bergerak Dengan baik Sudah ada rumusnya Nanti ada fikir rizki tersendiri Itu butuh bab yang agak panjang Mungkin di lain kesempatan kita uraikan Sementara kita turunkan ini dulu Solusi Apa solusinya Baik ya Nah disini teman-teman sekalian Ada Saya ambil dua dulu ya Lingkungan Terkait dengan maksiat Dengan teman Baru kemudian kita masuk Ke aspek yang ketiga Tadi rumus cepatnya Segala hal Semua saling berlawanan Ya Ini Maksiat Lawannya taat Salah Lawannya apa Saleh Maka cara cepatnya Kata Nabi Di kitab Uli Iman Sohi Al-Bukhari Kitab Sohi Al-Bukhari Di kitab yang kedua Jadi ada 97 topik Topik yang kedua Kitab Ulu Wahyi Pertama Kitab Uli Iman Yang kedua Nah dalam kitab Uli Iman ini Kurang lebih Ada 57 hadis Di antara hadisnya Nabi menyampaikan Kala kala Rasulullah S.A.W Al-Imanu Yazidu Wayantaqisuh Yazidu Bittu'ah Wayantaqisuh Bilma'afiyyah Oh Dada rumus cepatnya Iman itu Kata Nabi Kadang kuat Kadang melemah Futur Lemah Kadang naik Kadang turun Yazidu Bittu'ah Kalau Anda ingin naikkan Ya Sehingga Ini Futur Anda bisa atasi Lemah Anda bisa naikkan Menjadi kuat Yazidu Bittu'ah Maka Anda harus punya Satu kurikulum Satu visi Untuk bisa mengerjakan Dan meningkatkan Ketaatan Bo'ah Kalau sudah Ta'at Ini Diksi Yang menunjuk pada ini Ibadah Yang tadi saya tuliskan Ibadah Amal Salih Wayantaqisuh Bilma'asiyah Saya teruskan dulu hadisnya Dan dia akan melemah Futur Menurun Bilma'asiyah Ini Dengan mengerjakan Maksiat Tadi Sudah saya terangkan Jadi ketika Seseorang dekat dengan lingkungan Yang menghadirkan Maksiat Teman-teman yang mengajak Kepada Maksiat Dan turunan lainnya Maka itu sudah otomatis Melemahkan iman Nabi yang menyampaikan Kalau Anda ingin Perbaiki Maka mulai berpindah Cari lingkungan Yang bisa mendekatkan Kepada Ta'at Ini Paling gampangnya ini Saya contohkan teman dulu Coba cari teman-teman yang baik Yang bisa mengarahkan Kepada kebaikan Banyak ungkapan Langsung Dari misalnya Al-Quran Isyaratnya ada Dari hadis-hadis Nabi Banyak Dari ungkapan para ulama Banyak Jadi berteman Memilih teman yang terbaik Yang bisa mengarahkan Dan mendekatkan kita Kepada Allah SWT Ini yang bisa mengatasi futur Mulai sekarang Misalnya Bagus Kalau berkelompok Teman-teman Berjamaah Jamaah itu kan Berkelompok Membuat komunitas Gaya teman-teman musawarah Jadi Disitu nanti ada Sebuah kekuatan baru Yang saling menopang Tahu Sapulidi kan Dulu guru saya Seringkali mengajarkan Dengan Sapulidi Mengambil kisahnya Luqman Al-Hakim Itu kalau satu-satu Lemah Gak bisa dipakai nyapu Ada kotoran teman-teman Pengen anda sapu Dengan cuma satu lidi saja Dengan satu lidi saja Gak bisa Susah Lemah Bahkan mungkin bisa patah Tapi kalau anda Satukan semuanya Kemudian anda ikat dengan kuat Maka enak sekali Bisa nyapu Sampah Macem-macem Kotoran dan sebagainya Ya Bisa cepat dihilangkan Maka demikian Sohbatul mu'minin Sohbatul salihin Mendekati orang-orang yang baik Orang-orang yang beriman Yang imannya kuat Itu bisa mencharge Keadaan diri kita itu Untuk lebih kuat Ya Kalau sedang lemah Misalnya sulit baca Al-Quran Ya Lemah Gitu kan Kenapa Datanglah ke RQM Main kesana Lihat adik-adik kita Yang tiap hari Mengulang Bermuraja'ah Membaca dengan baik Ya Atau main ke pantai yatim Yang mereka misalnya Punya kegiatan Untuk bisa menghatamkan Quran Ya Empat lima tahun Masya Allah Kok bisa Sudah hatam Al-Quran Bacanya lancar Bagus Anda dikasih Empat puluh tahun Lima puluh tahun 60 tahun Dan tahu Besok lu bisa meninggal Gitu kan Berharapnya surga Dan cita-citanya surga Firdaus Dan sadar Bakarnya kurang Dan dengan kesadaran Itu belum termotivasi Hati-hati loh Hati-hati Dan sekarang kan ditampakkan Di sekitaran kita Ya Tua muda Besar kecil Bahkan juga mungkin Yang baru kita lihat sekarang Atau yang sudah kita kenal lama Ternyata Tahu-tahu sudah tidak ada Ya Dan taunya sudah Tetangga ini kemana meninggal Ini kemana meninggal Ini terjadi Dan boleh jadi Besok lu bisa Ya Kita tidak tahu Ajal kita kapan kembali Kepada Allah Karena itu penting Mencari orang-orang baik Yang mengganding kita Saat di dunia Ya Mencari kita untuk Memohon kepada Allah Diberikan syafat bagi kita Ya Karena itu dekati orang-orang soleh Berkumpul Ya Dengan orang-orang soleh Makanya Al-Imam An-Nawawi itu Punya kitab kan Apa namanya Ya Setelah Al-Armain itu Riyadu solehin kan Ya Riyadu solehin Riyadu jamak dari Rawbah Solehin orang-orang soleh Taman-taman orang-orang soleh Ya Kata solehin disitu Meminta Supaya kita itu Bergaul Dengan banyak orang-orang yang baik Ya Orang-orang yang lurus Dalam kebaikan Dalam konteks spiritual Dalam konteks keagamaannya Ya Dia bisa membimbing Mengingatkan kita Bikin komunitas lah Ya disitu share kemudian Saling menguatkan Ayo misalnya Apa Saling membangunkan Tuk tahajud Ngingatin supaya bisa Saling baca Al-Quran Ya Udah Rasa malu itu hilang Kalau dalam konteks Urusan syariat Gak ada rasa malu Besar kecil Tuhan muda sama saja Apa anda kira Sahabat Nabi itu Ketika mau alaf Mereka kecil-kecil semua Tidak Abu Bakar kan sudah sepuh Abdullah bin Abi Umi Maktum Matanya Allah tutup dari maksiat Beliau gak bisa melihat Matanya sudah sepuh Ya Rata-rata Ada yang sudah kakek Ya sudah nenek Ya kemudian juga Sehusia Nabi Yang muda ada Yang kecil ada Ya Tapi semua sama Punya semangat yang sama Yang kecil menghafal Quran Yang sepuh juga menghafal Quran Semua sama Dan itu miniasi Yang digambarkan kepada kita Menjadi miniatur kehidupan kita Supaya kita bisa lihat Saya ini seperti siapa Di zaman Nabi Oh saya seperti Ali bin Abi Talib Ya Kalangan pemudanya Saya seperti Ibn Abbas Kalangan yang juniornya Di Allah Ta'ala Menjamian Saya seperti Abu Bakar Profesi saya sama nih Saya seperti Hasan bin Sabit Public figure nih Yang suka ngarang puisi Kasida dan sebagainya Oh saya nih Di birokrat nih Seperti Amar bin Asni Oh saya nih Wah di diplomat nih Misalnya Seperti Muad bin Jabal Yang diutus ke Yaman Semuanya ada Teman-teman Yang akhwat juga banyak Pilihannya Di Sayyida Aisyah Yang gesit Misalnya Sayyida Sauda binti Zama' Yang sangat perhatian Misalnya Sangat perasa Ya puncaknya Sayyida Khadijar Di Allah Ta'ala Anha Yang sangat luar biasa Beliau juga seorang pebisnis Yang sangat ulung Perhatian Di rumahnya sangat Indah ya Kepada suami Dan sebagainya Itu bisa jadi role model Dalam kehidupan Makanya saya sering katakan Kenapa Nabi Diizinkan oleh Allah Bahkan dibimbing Untuk menikahi Lebih daripada empat istri Karena Seluruh istri Nabi itu Mencakup seluruh karakter Yang diwakili oleh Semua perempuan Di muka bumi ini Anda tinggal mengeluarkan Kira-kira kecenderungan saya Ini ada kemiripan Dengan tipikal mana Di antara istri Sehingga jadi uswah Dalam kehidupan Ini teman-teman Cari teman-teman yang baik Nah di lingkungan Tempat kita mengaji pun Even itu misalnya Di musawarah Itu gak akan stabil semua Ya mungkin ada kondisi Pekerjaan si A begini Memengaruhi dia sibuk Yang lain ingatkan lagi Ajak lagi Bareng lagi Saya waktu meresmikan RQM itu kan Datang ke sana Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman pada semangat Ada si pulan Si B Si C Tapi Belum tentu Dalam perkembangannya Semangat itu akan terjaga Dengan baik semua Belum tentu Karena semua ibadah itu Ada lawan Ada lawan yang mengendalikan Siapa yang mengendalikannya? Setan Itu udah otomatis Jadi kalau Anda Mengerjakan urusan dunia saja Setan gak akan peduli Tapi kalau sudah ada unsur Akhiratnya Muncul godaan yang paling maksimal Jadi setan itu Mengajak Berbuat maksiat Dunianya digeser ke maksiat Yang kedua Mencegah ibadah Mencegah taat Mengajak maksiat Mencegah taat Jadi ketika Anda Mengerjakan urusan dunia Yang gak ada Urusan akhiratnya Maka dibelokan dunia Anda Supaya maksiat Misalnya pekerjaan Anda Gimana supaya Misalnya ada unsur maksiatnya Suruh nyogok Suruh korupsi Bekerja dengan cara Tidak benar Gitu kan? Nah gitu Tapi ketika orang Mengiringi perbuatan dunia Untuk ditujukan ke akhirat Jadi sertai Rajin sholat Bersamaan Muncul kemudian pekerjaan kedua Dinas dia yang kedua Cegah perbuatan taatnya Jadi otomatis Ketika kita Saya Anda Mengerjakan ibadah Setan akan muncul Makanya kenapa orang Baca Quran Bisa ngantuk Baca koran Bisa seger Karena kuran ibadah Koran tidak Baca koran itu ibadah Silahkan cek 5 menit itu sudah Jenungan itu Baca koran 1 jam Online itu bisa lihat Bisa semangat Dan sebagainya Ya makanya hati-hati teman-teman sekalian Jaga tuh Saling ingatkan Saling ajak lagi Ya Mohon maaf Jalan ke Bintaro aja kan Banyak hambatan Apalagi jalan ke surga Itu kan Jalan ke Bekasi aja Banyak tantangan Apalagi jalan ke surga Gitu Sesuatu yang inginkan kita lebih Maka tantangannya pun akan Kompleks Tetapi Allah akan memberikan Sesuatu yang indah Dengan firmannya La yukalifullahu nafsan illahu sahab Mustahil Semua hamba diberikan ujian Kecuali Dengan kadar kesanggupan Untuk bisa mengatasinya Jadi cari teman-teman Yang bisa mengarahkan kita Pada kemuliaan Ya Kemudian teman-teman sekalian Ini nih Dunia juga nih Ya Dunia Cara paling gampangnya Seperti ada Hadis kudsinya Dan ini nanti Akan dirangkum oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah Dengan ungkapan yang sangat bagus sekali Nabi SAW pernah menyampaikan Perhatikan kalimatnya Ini hadis kudsi Ya Allah SWT berfirman Dalam hadis kudsi Masya Allah Hamba-hamba'ku Hamba'ku kata Allah Aku ciptakan engkau Untuk ibadah Jadi Jadi semua tujuan hidup kita itu Semua kegiatan kita Konsepsi dasar itu ibadah Ya Ditemukan di Quran Surah ke 51 Ayat 56 Ya Paling kanan sebelah atas Di musad standar Wama khalaqtul jinn wal insa Illa li'abudun Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali semua tujuan hidupnya Aktifitasnya Itu untuk diniatkan ibadah Kerjakan semua aktivitas Ditujukan Diniatkan karena Allah Untuk mendapatkan ridhanya Maka seketika jadi ibadah Ya Biasanya Bimbingan cepatnya itu Supaya kita meniatkan jadi ibadah Nabi nanti bimbing dengan doa Ya Doa itu adalah Satu kalimat yang otomatis saat dibacakan Kita niatkan Dibacakan Itu menjadikan perbuatan jadi ibadah Karena itulah sekecil apapun perbuatan Insan beriman Itu akan disertai dengan doa Dan ini hanya didapatkan dalam Islam Konsepsi ibadahnya jelas Islam itu satu-satunya agama Di muka bumi Yang konsep ketuhanannya jelas Konsep ibadahnya jelas Konsep muamalahnya jelas Kalau anda tidak percaya Dan ingin menguji misalnya Bagi diri kita untuk meyakinkan Silahkan cek Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Tidak ada satupun perbuatan Kecuali bersanding dengan doa Bangun tidur ada doanya Alhamdulillah Bahkan diberikan petunjuknya Bagaimana cara bangun tidur yang baik Makan ada doanya Antara makan Saat makan Akan makan dengan selesai makan Itu doanya beda Mohon maaf sekali Urusan ke toilet pun ada doanya Masuk dengan keluar Doanya berbeda Berpakaian ada doanya Bekerja ada doanya Bahkan saat belum hafal Atau belum paham doanya pun Kata Nabi Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Hadis riwayat Al-Bukhari Kullu amri ziba'lin layub da'ufihi Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar Setiap perbuatan baik Yang tidak Disandingkan Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar Maka terputus nilai ibadahnya Hanya menjadi rutinitas saja Maka ketika Anda akan bekerja Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Itu pekerjaan Anda menjadi ibadah Dan saat menjadi ibadah Secara otomatis Allah turunkan penjagaan Supaya tidak keluar Dan nilai ibadah itu Orang yang kerjanya benar Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Itu akan terjaga dari korupsi Terjaga dari perbuatan kotor Ketika diajak Hatinya mengingatkan kuat Jangan itu tidak bagus Jangan itu tidak ada manfaatnya Itu poinnya Nah Di hadis kutsinya mengatakan Ibadah kata Allah Mbakku Khalaqtukalil ibadah Aku ciptakan engkau Itu untuk ibadah Konsepsi dasarnya itu Semua kegiatan kerjakan Sebagai ibadah Dan dunianya gak akan rugi Sama-sama kerja juga kok Kerja di tempat yang sama Fasilitasnya sama Bahkan ruangannya sama Keadaan teman yang dikerjakan Sama-sama begitu Pekerjaan porsinya sama Divisinya sama Dapat dunia Gajinya juga sama Cuma berkahnya nanti yang beda Kadang-kadang tambahan-tambahan lainnya Lalu apa yang dia dapatkan nih Dengan meniatkan ibadah itu Nilai akhiratnya Teman-teman sekalian Ini dia Di Cara memahamnya seperti ini Setiap anda Sertakan dengan doa Untuk niat ibadah Maka dia akan tertuliskan Poin akhiratnya Nama perbuatannya berubah Dari amal biasa Menjadi hasanah namanya Ya hasanah Hasanah itu perbuatan Yang punya nilai pahala Makanya kita sering berdoakan Di Al-Baqarah ayat 201 itu Paling kanan Agak kebawah sedikit Dan diantara mereka Diantara manusia Ada yang seringkali memohon kepada Allah Jadikan semua pekerjaan dunianya hasanah Maksudnya apa? Semua pekerjaannya punya nilai akhirat Ya makan punya nilai akhiratnya Minum punya nilai akhiratnya Bagaimana mengerjakan perbuatan Menjadi hasanah Maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim Atau ada doanya Yang kita bacakan Sebelum mengerjakan aktivitas Doa ini yang menjadikan perbuatan Kita punya nilai akhirat Kalau pekerjaannya biasa Saya contohkan begini nih Ya contoh gampangnya Bismillah Ini teman-teman sekalian Ini ada minuman nih Ya Fungsi minum itu Ini menghilangkan haus Ya dan Minum itu rutinitas Jadi kalau kita sedang haus Minum kan Jadi kalau anda Saya Kita minum Itu cuma hausnya hilang Tapi ketika sebelum minum Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hausnya hilang Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu Menjadikan Menjadikan Perbuatan minum Yang kita kerjakan Punya nilai akhiratnya Itu yang disebut hasanah Jadi dunianya menjadi hasanah Akhiratnya Itu tertulis Bekal hasanahnya disebutkan hasanah Makanya kita katakan Rabbana atina Fit dunya Hasanah dunya Wafil akhirati Hasanah Kan Nah Hasanah itu poinnya berapa Hasanah itu poinnya 10 Di Quran surah Alaan'am Surah yang ke 6 Ayat 160 Siapa yang mengerjakan Perbuatan Punya nilai hasanah Allah nanti Perintahkan pada malaikat Tuliskan 10 Kebaikan 10 itu jangan Menghitung begini 1, 2, 3 Tidak terlalu kecil Ya Anda ke masjid saja Melangkah Untuk niat ibadah Baru datang Nyampe masjid Belum mengerjakan apapun Itu nilainya di hadis muslim 25 kebaikan 1 ke 2 nya 1, 2, 3, 4 1 ke 2 nya 500 tahun 2 ke 3 nya 500 tahun 3 ke 4 nya 500 tahun Demikian seterusnya Maka Masya Allah Sebetulnya semua perbuatan itu Punya potensi nilai yang besar Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Rumusnya dari Nabi SAW Ketika menyampaikan hadis kudsi Kamu coba Bikin konsepsi Kegiatan hidupmu Itu untuk ibadah Maka aku jamin Engkau tidak akan lelah Dalam berkehidupan Ini hadis kudsi teman-teman Jadi ini rumus cepat Ini rahasia pertama Kalau kita niatkan dari bangun tidur Sampai tidur lagi Untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita Maka kata Allah Kita akan diberikan ke lapangan Dalam beraktifitas Sehingga tidak merasakan lelah Dalam tanda petik ya Kalau jasa capek ini tuh biasa Tapi kalau hati kita gak capek Tubuh kita pun termotivasi Makanya di kalangan ulama itu suka begini Termasuk diantara guru Tunda kami Profesor Khuzaimah Tahido Yanggo Itu diantara guru saya Guru kami Semoga Allah rahmati beliau Beliau meninggal dunia Berapa pekan yang lalu Waktu yang lalu Itu Masya Allah Sangat luar biasa Sebagai ibu Sebagai guru Sebagai dosen Sangat luar biasa Diantara ulama Perempuan Di Indonesia Yang sangat luar biasa Ilmunya Di Fikri Mokarin S1 S2 S3 Di Al-Azhar Saat di Al-Azhar Konon kabarnya Disampaikan Beliau tidak kenal Tempat-tempat Kecuali Asramanya Kemudian yang kedua Kampusnya Yang ketiga adalah Pasar Jadi untuk belanja Ada yang menyebutkan Perpustakaan Jadi sangat luar biasa Nah itu Nasihat-nasihat yang tersambung Dari guru-guru kami Itu begitu Kalau capek itu Berarti kurang ikhlas Kalau mengerjakan sesuatu Cepat capek Itu kurang ikhlas Kurang ikhlas itu artinya Kurang maksimal Untuk niat ibadahnya Jadi kalau kita Tunaikan benar Untuk ibadah Bangun tidur Niatnya ibadah Makan niatnya ibadah Itu Allah akan berikan Keadaan kekuatan Pada diri kita itu Saat puasalah Paling gampang Kan makannya gak banyak Tidurnya gak banyak Tapi kok kuat Sahabat nabi bisa Perang badar Fatuh mekkah Itu kan Semua ramadhan itu Puasa Jadi berkah Keadaan hidup kita itu Di khalaqtu kalil ibadah Kalau engkau Kalau engkau ibadahnya benar Aku akan membuat Aku akan membuat engkau nyaman Dalam beribadah Dan menjamin Rizkimu Tapi jika engkau berpaling Dariku Dari ibadah Dan sibuk dengan duniamu Maka aku akan Buat engkau Mengejar dunia Dengan tertatih-tatih Dan tidak akan Mendapatkan bagian Dari rizki yang telah Aku berikan Kepadamu Kecuali Sekedar yang telah Aku tetapkan Kepadamu Maksudnya apa? Maksudnya Semua kita kan Diberikan rizki Sudah terukur Telah memberikan Kepada kita Ukuran Sipulan Sampai meninggal Satu miliar Sipulan Sepuluh miliar Sipulan Satu triliun Anda mau cepat Kerja pun Mohon izin sekali Mau banyak waktu Untuk kerja pun Dihabiskan semua Untuk itu Dapatnya Gak akan lebih Dari apa yang Kalau Allah tetapkan Dapatnya segitu juga Jadi fatah morgana Aja Kalau kita lihat sekarang Banyak orang tampil Begini Begitu Pakai kendaraan Ini Kendaraan itu Itu pandangan kita Setelah meninggal Hilang Jadi kata Allah Gak ada maknanya Kalau semua itu Gak memenuhi Kebutuhan ibadah kita Tapi tidak salah Kalau Anda ingin Mengejar itu Untuk memenuhi Kebutuhan ibadah Nanti Allah Lapangkan kita Dikuatkan kita Dan diberikan Jalan kemudahan Misal Ya Allah Saya pengen niat Punya Mersi Untuk sholat subuh Misalnya Dan BMW Untuk sholat buhur Ya Allah Saya pengen private jet Jumatannya di Mekah Nanti balik lagi Boleh Silahkan Nanti ikhtiarnya niatkan Untuk kepentingan ibadah Dan lihat bagaimana hasilnya Dan dibangun Dengan keikhlasan Tetap harus ada ikhtiar Ada usaha Nanti Allah Berikan jalan Kepada kita semua Jadi yang pertama Teman-teman sekalian Rubah Cara kita berinteraksi Bergaul di lingkungan kita Cari teman-teman yang baik Yang kedua Tingkatkan ketaatan Kepada Allah Dengan banyak Mengerjakan ibadah Mulai hari ini Coba deh pelan-pelan Ini butuh perjuangan Seperti bayi pun Berpindah dari asli ke makanan Butuh perjuangan Seperti anda pun Ngejar dunia Butuh perjuangan kan Kenapa akhirat Nggak berjuang Seperti perjuangan anda Untuk meraih dunia Ya Maka malam ini Coba pelan-pelan Bangun tahajud Jam sekian Ya Dan mohon izin Ada satu hal yang sangat penting Sebelum saya tutup Ini pesan para ulama juga Jangan berlebihan Ya Innallah la yuhibul Musrifin Allah Nggak senang dengan orang berlebihan Termasuk berlebihan dalam ibadah Bukan cuma makanan Ibadah juga begitu Dan itu bisa membuat futur Hati-hati Bisa membuat futur Ya Futur tuh jadi lemah Jadi malas Contoh Misalnya teman-teman nih Di Adindaku Di penghapal Quran ya Di RKM Ya Itu juga Harus membuat target-target Yang terukur Sesuai dengan kondisi dirinya Jangan langsung Tiba-tiba pengen lompat Misalnya Satu hari dapat satu juz Tidak Ada latihan dulu Pelan-pelan Bisa satu halaman dulu Misalnya Ada yang Allah kasih Supaya lima ayat dulu Setelah itu dipercepat Ya Terus teman-teman yang tergabung Di Musawarah Misalnya Atau teman-teman yang terhubung Dengan kajian malam hari ini Belum pernah tahajud Pengen tahajud Jangan langsung sebelas Apalagi langsung 23 Misalnya Tidak Mulai dulu dengan dua rakaat Bahkan bahasa Qurannya Faqra'umatayasara minal Quran Baca yang paling ringan dulu Boleh kok silahkan Rakaat pertama Al-Falak Ya Kedua Anas Tutup fitir dengan satu rakaat Al-Ikhlas Dawamkan ini dulu Sepekan Gak usah panjang-panjang dulu Sampai merasakan kenikmatan Dalam sujud Dua rakaat Sujudnya lama Bagus Berdoa enak gitu Bagus Ya Lebih enak Daripada ngejar Banyak rakaat Tapi gak khusyuk Jangan dipotong ya Jangan dipotong nih Urayan saya nih Kalau dipotong jadi bahaya Maknanya Ya Jadi jangan langsung Kita memulai dengan yang banyak dulu Mulai pelan-pelan dulu Ya Saya demikian Saya juga sama berlatih Seperti itu Mulai dua rakaat dulu Setelah itu Mengungkapkan Isi hati kita Curhat sama Allah Kata Nabi Siapa Ya'qub A.S Aku selalu mengadukan Persoalan diriku kepada Allah Sehingga Allah melapangkan Keadaan hatiku Curhatlah Bangun malam-malam kepada Allah Dalam sujud kita minta Berdoa Apa sih yang sulit sekarang Kan Anda tahu Anda yakin Saya kita semua yakin Allah memberi solusi Pemberi rizki Pemberi segalanya Masalah di rumah tangga Masalah kehidupan Cari hikmah Supaya hati tenang Ya Bangun malam Dua rakaat dulu Ya Kalau misalnya sulit Menjelang ke subuh Menjelang ke subuh Subuh setengah lima Misalnya kurang lebih Ya Anda bangun Misalnya jam empat Kan solat dua rakaat dulu Tutup dengan witir Satu rakaat Berdoa Banyak istighfar Bersolawat kepada Nabi Banyak solawat Banyak solawat Banyak solawat Banyak solawat Banyak istighfar 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 Itu untuk melembutkan hati kita Itu riyadhahnya seperti itu Ya Riyadhahnya Jangan kebanyakan dulu Untuk ibadah Solat Baca belum maksimal Langsung pengen menghafal Dan pelan-pelan aja dulu Ya Allah sangat mengetahui Isi hati kita Pelan-pelan Justru kata para ulama Semakin memaksa kita Untuk banyak berlebihan Lama-lama malah jadi lemah disitu Ketika lemah ditinggalkan sepenuhnya Dan itu tipu daya Setan yang paling dahsyat disitu Ya jadi kurang lebih Teman-teman sekalian Itulah futur Keadaan melemahnya iman Dan amal soleh Disebabkan oleh satu Keadaan lingkungan Yang dekat dengan maksiat Atau teman-teman Yang tidak mendekatkan Kepada nilai kebaikan Atau bahkan dunia Yang terlalu berlebihan Sehingga lupa dengan kepentingan akhirat Solusi terbaiknya adalah Rubah interaksi kita Cari lingkungan yang baik Teman-teman yang baik Saling menguatkan dengan komunitas yang baik Kemudian tingkatkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kemampuan dan tahapan kita Ya dan sebagai penutup Cari ustad pembimbing yang baik Ustad pembimbing yang baik Yang meningkatkan keilmuan kita Meningkatkan keimanan kita Sekaligus meluaskan wawasan kita Itu penting tiga-tiganya Ilmu, iman, wawasan Maka akan jadi imun kehidupan kita Yang terbaik sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kadang ilmunya sangat dalam Ini kan Kemudian iman bisa meningkat Tapi wawasan kurang jadi persoalan Nanti hubungan dengan sesama jadi kurang baik Ya kenapa? Karena kita terpola pada satu keadaan saja Tapi kalau wawasan kita ditingkatkan Dengan baik jadi meluas Nah ini masya Allah Ibadah kita jadi lebih bagus Kita mungkin menghargai orang lain yang mungkin beda Dengan kita dalam furu'iyah Persoalan-persoalan cabang yang bukan pokoknya Pokoknya sholat Ya cabangnya misalnya dalam doa Dalam sholat misalnya subuh Ya ada kunut misalnya Itu ada hadif yang menunjukkan kunut Ya ada beberapa bagian yang tidak mengerjakan kunut misalnya Sehingga menjadi pilihan Mau kunut ini dalilnya Tidak kunut ini dalilnya Kalau kita luas wawasannya Ilmu tentang kunut tahu Yang tidak kunut tahu Kemudian iman kita meningkat Baik maka kita akan menghargai Yang kunut dipersilahkan Yang tidak kunut Tidak ada masalah Saya kunut Saya berada di belakang orang yang tidak kunut Maka saya pun tidak kunut Dan tidak perlu sujud sahwi Setelah selesai sholat subuhnya Ya kan? Saya misalnya Tidak kunut Tapi imamnya kunut Maka ikut kunut Mengaminkan dari belakang Jangan sampai terjadi Imamnya bilang Allahumah dinah fi man hadait Di belakang bilang bid'ah Jadi persoalan Jadi itu teman-teman sekalian Ingat baik-baik Cari guru yang baik Yang bisa meningkatkan iman Tidak banyak bercanda Tidak banyak melalaikan kehidupan akhirat Kemudian cari yang ilmunya juga cukup baik Cukup dalam Dan wawasannya luas Dan jaga diri kita dengan baik Lingkungan yang baik-baik Sehingga sampai menghadap kepada Allah Waktunya tiba Dan berada dalam keadaan yang paling mulia Saya kira itu ya Yang diuraikan malam hari ini Tidak usah terlalu panjang Nanti mengamalkannya secara bertahap saja Supaya kita bisa bikin kurikulum yang lebih baik Terima kasih keluarga Musawarah Memberikan kesempatan untuk kami Bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua Baik yang di RTM Dan juga untuk seluruh keluarga besar Musawarah yang terhubung dalam talim kita di malam hari ini Saya mendoakan semoga semuanya disehatkan Dalam kebaikan Yang diuji dengan sakit disembuhkan oleh Allah SWT Semoga persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah SWT Dan jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif Kita punya teman-teman yang belum tentu semuanya muslim Sayangi mereka Dalam konteks kehidupan Bernegara, berkebangsaan, bermasyarakat Kalau di tetangga kita ada non-muslim Kita punya makanan dibagi dengan mereka Doakan semoga Allah memberikan hidayah, kebaikan Bersikap yang lemah-lembut Dan mudah-mudahan dengan akhwak kita semua Dimilai oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita Untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim Watubwa alayna innaka antas tawabur rahim